Benaspati 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 Rani Wadha Apakah dia akan penulis pang? Tunisannya saja pun belum diterbitkan Apalagi difствarkan Kita pakai cara yang saya bilang kemarin Sekarang biarkan dia menunggu Minimal Secara fisiologis, Kita menang satu lapar D parallel Balaupun visnisp M долларов Tepos lah. Wah, mana dia tuh orang. Katanya janji mau datang jam 11 siang. Pasti belum datang dia orang. Mau kemana kamu? Kita orang tunggu tamu tau. Eh, yang tunggu tamu tuh gue, bukannya kamu. Halo? Ya? Oh, kalau sambung. Cepetan. Aduh, wakin. Cepetan. Misik, misik, misik. Eh, produsernya udah datang? Belum. Mas Dewi mana? Tuh, dalam. Secara fisiologis, kalian udah salah. Umpamanya produsernya datang nanti. Kalian tenang aja. Kalian berlagak kayak gak perlu. Tapi kan bukan saya nawarin cerita. Dia malah yang nelpon saya. Dia bilang mau kesini. Berarti dia kan yang perlu. Betul, Jim. Jangan lupa. Produser ini banyak akalnya. Supaya dia kelihatan gak minat sama cerita lu, dia sengaja datang terlambat. Ah, siapa tau jalanannya macet. Dia kan bisa berangkat lebih cepat. Nah, sekarang dia biarkan Jimmy menunggu. Ini taktik, Jim. Taktik. Terus mestinya gimana? Begini nih ya. Pertama, Jimmy jangan kelihatan terlalu bersemangat. Biasa aja, relax. Oh, jadi gantian. Produsernya yang bisa diwarain. Persis. Jadi lu nih mesti pura-pura. Kayaknya cerita lu nih banyak yang minat. Oh, jadi produser punya taktik untuk menekan harga. Kita pasang taktik untuk menekan produser. Pinter lu. Anggap aja kita ini sekarang lagi ngadu strategi gitu. Caranya, caranya. Serahin gue dong. Selamat siang. Selamat siang. Bapak dari mana? Saya dari Produksion House. Layar perak. Bos, layar emas, bos. Ah, sorry, sorry. Layar emas. Supaya lebih mahal. Saya ingin bicara dengan Pak Jimmy. Waduh, Mas Jimmy udah siap-siap mau pergi. Saya sudah janji dengan Pak Jimmy. Kalau tidak salah, sesuai yang menerima telepon saya, kan? Mungkin, Pak. Semaklum. Sebab belakang ini banyak sekali yang menelpon. Aduh, bagaimana ya? Saya sudah janji jam 11, kok. Sekarang kan sudah setengah 12, Pak. Ayah bilang juga apa, bos? Terlambat, kan? Eh, Bapak silahkan masuk. Nanti saya beritahu Mas Jimmy. Udah, jangan mikir-pikir lagi, bos. Masuk aja. Inti dari pembicaraan kita, saya terpatik pada cerita Anggrek tak pernah senyum. Oh, ya? Sekarang kita bicara soal harga. Heran. Bicara terus, Jan. Jangan-jangan Mas Jimmy salah naruh teleponnya. Coba lagi, Bang Hamid. Kalau boleh, saya tahu. Kenapa Pak Jimmy akan melepas cerita Anda? Maaf. Untuk itu, saya perlu konsultasi dulu. Sebentar. Ingat, bos. Jangan terlalu bernapsu. Kok Bang Hamid belum juga teleponnya? Mana gue tahu. Aduh, dari tadi gue udah ngira. Mereka cuma gede omong. Maaf, Pak Jimmy. Kami bukan gede omong. Kami serius. Serius? Sorry, bukan. Kami bicara soal lain. Soal anu. Soal telepon. Loh. Tadi telepon kami baru dibetulkan. Tapi yang membetulkannya soal pinter. Tuh, lihat aja. Gagang teleponnya laruhnya sembarangan. Tuh, kan, Pak? Bunyi. Sebentar, Pak. Ya, halo? Gile. Gue telepon dari tadi, bicara terus. Ngapain aja sih, lo? Apa? You cuma tawar 5 juta. 7,5 juta, tidak kurang lagi. Oke, you boleh pikir-pikir dulu. Tapi saya nggak janji. Soalnya banyak-banyak peminat lain. Paling dikit, 5 juta rupiah lakunya. Bang Hamid dapat 5%. Saya 5%, Selly 5%. Lumayan cuma iseng. Dapat 250. Kalau sudah ada yang mau 5 juta, lepas aja, Pak. Lepas. Itu sudah tinggi, loh. Tinggi? Soal jodoh, itu bisa diatur. Untuk Anda, harga kita bisa rundingkan. Soalnya Anda berdua kan sudah datang sendiri. Jadi, ini cerita Anda yang pertama. Ya. Terus terang. Dengan memilih cerita Anda, kami sangat berspekulasi. Kalau gagal, saya akan yang rugi. Duh, saya rugi. Ah. Kalau Anda tidak keberatan, kami bersedia membayar 50 ribu rupiah. Hah? 50 ribu? Oke lah. Saya tambah 100% menjadi 100 ribu. Ah, iya. 100 ribu. Untuk pekerjaan saya selama 2 minggu, hanya dinilai 100 ribu. Nilainya bukan pada 100 ribu itu, Pak Jimny. Kalau ternyata nanti hasilnya bagus, nama Anda akan terkenal. Nama Anda akan dimuat di koran-koran. Juga di majalah-majalah. Produser akan antri mencari Anda. Dan Anda tinggal pasang tarif. Gimana? Kalau cerita Anda ini disiarkan di televisi, berarti Anda telah memperoleh pengakuan secara nasional bahwa Anda adalah seorang penulis. Cek atau kes? Cek. Wah, selamat, Bung Jimmy. Gila. Begitu gampang seorang pengarang cari duit. Sementara Bung Badul menulis cek dan tanda terima, saya mau lihat Naskanda. Bisa, masuk di komputer. Saya print sekarang. Oke. Mari. 100 atau 50? Ah, DP 50 aja. Maaf, sebentar. Belum panas. Gagal semuanya. Gara-gara disket game yang kemarin, virusnya pindah ke sini nih. Wah. Pasti gara-gara si CEO nih. Saya kemarin mau beli cerita, bukan virus. Tapi saya berhenti lagi, Pak. Saya tidak ada waktu untuk menunggu. Dun. Ini pelajaran buat Sion. Makanya lain kali jangan suka pinjam disket orang lain. Sama aja dengan mindain virus ke rumah ini. Kerjaan hampir dua minggu, akhirnya hilang percuma. Buat Mas Jimmy juga pelajaran. Makanya lain kali jangan sok gertak soal harga dulu. Gertak sih perlu. Tapi kita harus tahu di pasaran. Kalau gertakannya kegedean, diri kita kemakan dong. Pokoknya, gue gak mau mikir soal itu lagi. Sekarang yang penting kita ngomong yang enak-enak aja. Hello, everybody. Hello, Dolly. Oh, hello. Hello, everybody. Dong, ngapain? Mau ngelamar jadi bintang film. Apa produsernya sudah datang? Saya sudah siap. Saya sudah siap. Benas pati. Benas pati. Benas pati. Rani!